PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 Jauh sebelum teknologi modern berkembang seperti saat ini, manusia sudah memahami akan pentingnya hutan bagi keberlangsungan hidup mereka. PEMBICARA 2 Banyak karya-karya sastra dan simbol-simbol yang menggambarkan tentang keagungan hutan dalam kekawin Bomantake Bomo adalah putra dari Dewa Wisnu dan Dewi Pertiwi. Umat Hindu di Bali menggambarkan Bomo sebagai simbol hutan yaitu Karang Bomo yang merupakan karya warisan leluhur di Bali yang menghiasi setiap candi kurung atau gerbang di Pura. Sebelum mencapai tempat utama untuk menyembah sang pencipta beserta manifestasinya. Kita akan selalu disambut relif Karang Bomo di atas pintu masuk candi kurung. Kita harus tunduk dan menghormati Bomo untuk bisa masuk menuju utama Ning Mandali dan sujud pada idesang yang widuwasu. Sangat jelas sekali pesan yang disampaikan agar kita senantiasa menghargai, menghormati, dan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan demi kemakmuran hidup manusia dan makhluk lainnya. Kemudian sujud bakti di hadapan sang pencipta sebagai wujud syukur. Di utama Mandala melestarikan alam termasuk hutan adalah bagian terpenting dari implementasi konsep yang adiluhung Trihita Karana. Di era modern ini berkat kecerdasan manusia tercipta berbagai teknologi modern untuk mempermudah pekerjaan manusia, dalam mengolah hasil bumi. Sayangnya tidak dibarengi dengan kesadaran untuk memelihara kelestariannya. Hutan digunduli, pohon-pohon besar ditebang, bahkan dengan cara yang liar tanpa memperhatikan dampaknya. Pembakaran hutan pun sengaja dilakukan agar bisa ditanami kembali dengan pohon yang lebih cepat menghasilkan uang dan beralih fungsi. Para penghuni rimba turut mati terbakar, satwa punah, bahkan manusia pun turut terancam akibat asap dari hasil kebakaran hutan yang mengganggu pernafasan. Bencana pun datang ketika turun hujan, air hujan tidak mampu diserap oleh hutan yang gundul. Terjadilah banjir bandang yang menghantam dan menghanyutkan segala yang dilaluinya. Dan ini terjadi berulang kali. Hutan yang perkasa sebagai paru-paru dunia, ketinggal cerita. Hutan bakau diuruk, relif karangbome hanya sebagai hiasan seolah tanpa makna. Lalu kita semua menyebutnya bencana alam. Tanpa mau menyadari apa dan siapa yang menyebabkannya. Sekatrunatruni Dharma Bakti Manala Mengangkat realita ini ke dalam sebuah karya ogogoh bomantake pralaya, bandang mamurti. Menggambarkan tentang kematian boma oleh sifat raksasa manusia yang menyebabkan bencana pada makhluk hidup lainnya. Matinya hutan oleh kerakusan manusia. Kami bermaksud untuk membangun kesadaran kita akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Alam dan lingkungan. Mari pralina sifat raksasa kita terhadap alam. Tumbuhkan kesadaran sebagai makhluk ciptaan ide sang yang widiwasa yang dibekali akal dan pikiran. Memanfaatkan hasil alam dengan bijak sesuai kebutuhan dan turut memeliharanya demi keberlangsungan kehidupan generasi berikutnya. Wom Santi 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 Wom Terima kasih.